Intro Sukses untuk kita semua ya Sekitar 3.200 pelajar SMA dan SMP sekota Batam kemarin mengikuti Apel Akbar menuju Indonesia Gemilang di halaman Mapolresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 22 Januari 2019 Apel Akbar ini merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan Millennial Road Safety Festival yang diselenggarakan oleh kepolisian di seluruh Indonesia Pada Apel ini, para pelajar membacakan ikrar serta melakukan penandatanganan bersama untuk mendukung Millennial Road Safety dan program Korlantas Polri untuk tertib berlalu lintas Sedangkan pegelaran puncak acara Millennial Road Safety Festival ini akan dilaksanakan di dataran Engkuputri, Batam Center pada Minggu 24 Februari 2019 nanti Kapolresta Barelang, Kombes Polisi, Henki mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli dari generasi muda dalam tertib berlalu lintas Dengan ini diharapkan dapat menekan tingkat kecelakaan fatalitas yang terjadi di jalan raya terutama bagi kalangan pelajar Bagi pelajar-pelajar tingkat SMA maupun SMP ini generasi-generasi muda yang ada aturan mainnya bahwa yang masih di bawah umur kita harapkan kepada orang tua dilarang mereka mengendarai khususnya roda 2 karena akan berakibat fatal karena ketentuan di dalam mengendarai sepeda motor pun apalagi kendaraan mobil itu ada ketentuan batas usia Kegiatan milenial Road Safety Festival merupakan cara untuk memberikan edukasi dan ajakan khususnya bagi kaum milenial terutama usia 17 hingga 35 tahun yang sangat rentan mengalami kecelakaan di jalan raya sehingga nantinya generasi milenial ini akan menjadi mitra kepolisian di seluruh Indonesia dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian melaporkan